selamat menikmati Baik, materi kita hari ini yaitu materi yang pernah kita pelajari waktu anak-anak di kelas 1 dulu yaitu tentang badi Pasti sudah ingatkan apa arti dari badi Badi itu artinya yaitu tubuh Karena waktu di kelas 1 kita sudah belajar materi tentang bagian-bagian tubuh Di kelas 2 ini kita akan belajar tentang 5 panca indera Siapa yang sudah tahu apa saja sih panca indera yang kita punya di tubuh kita? Sudah pada tahu ya anak-anak? 5 panca indera yang kita punya yaitu mata, hidung, lidah, telinga, dan tangan atau kulit Coba kita lihat gambar di samping ini Nah disini ada ilustrasi 5 anak yang memegang 5 panca indranya Sekarang apa sih arti dari 5 panca indera dalam bahasa Inggris? Panca indera dalam bahasa Inggris yaitu 5 senses Kita masuk ya di kosa kata kita yang baru Yang pertama yaitu eyes Eyes itu adalah mata Mata gunanya untuk melihat Nah cara mengucapkan mata untuk melihat yaitu I have an eyes to see Coba anak-anak baca bersama-sama lagi I have an eyes to see Artinya aku mempunyai mata untuk melihat Oke sekarang selanjutnya Kita punya gambar hidung Disini Miss Kia belajar bersama Eris Eris menunjukkan hidungnya Coba sekarang anak-anak tunjuk hidungnya bersama-sama ya Hidung bahasa Inggrisnya yaitu nose Gunanya hidung yaitu untuk membau Atau mencium sesuatu yang harum Ataupun sesuatu yang busuk baunya Aku mempunyai hidung untuk membau Bahasa Inggrisnya yaitu I have nose to smell I have nose to smell Sudah? Baik Selanjutnya yaitu Eris menunjukkan bagian apa ini? Coba dilihat Ini untuk mendengarkan Apa yang untuk mendengarkan? Telinga 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 bahasa Inggrisnya yaitu ears Anak-anak ulangin bersama-sama Ears Gunanya telinga untuk mendengar yaitu hear Atau I have ears to hear Coba dibaca disini ada tulisannya ya I have ears to hear Sudah? Selanjutnya yaitu kita punya indra untuk merasakan sesuatu yang manis Ataupun sesuatu yang asin Apakah itu? Yaitu tang Tang itu lidah Coba sekarang anak-anak julurkan lidahnya seperti yang Eris lakukan disamping ini Lidah yaitu tang Lidah gunanya untuk merasakan bahasa Inggrisnya yaitu I have a tongue to taste Dibaca I have a tongue to taste Kemudian yang terakhir yaitu gambar apa ini? Ini apa ini? Tangan Tangan Itu di bagian luar tangan kita mempunyai kulit Kulit bahasa Inggrisnya yaitu skin Ya sudah I have skin to touch I have skin to touch Aku mempunyai kulit untuk menyentuh Merasakan sesuatu itu lembut ataupun kasar Yaitu kulit Baik sekarang anak-anak sudah membaca dari awal tadi Eyes sampai yang terakhir skin Sekarang kita bersama-sama mengulangi yuk Five sense yang kita punya di tubuh kita Yang pertama yaitu eyes Eyes itu mata Mata gunanya untuk melihat Melihat itu bahasa Inggrisnya yaitu see Yang kedua kita punya hidung Hidung bahasa Inggrisnya yaitu nose Nose gunanya untuk mencium Mencium bahasa Inggrisnya yaitu smell Yang ketiga kita punya lidah Lidah gunanya untuk merasakan sesuatu yang enak ataupun tidak enak Merasakan bahasa Inggrisnya yaitu taste Yang keempat kita punya kulit Kulit bahasa Inggrisnya yaitu skin Skin gunanya untuk menyentuh Menyentuh sesuatu yang lembut ataupun sesuatu yang kasar Menyentuh bahasa Inggrisnya yaitu touch Kemudian yang terakhir Saat kita mendengarkan musik ataupun kita mendengarkan suara-suara yang lainnya Kita menggunakan telinga Telinga bahasa Inggrisnya yaitu ears Ears gunanya untuk mendengarkan atau hear Anak-anak biar materi yang kita pelajarin hari ini tidak lupa Di sini Miss Kia sudah memberi ringkasan Dari lima panca indera beserta fungsinya Silahkan anak-anak tulis ya di buku tulis kalian masing-masing beserta artinya Baik itu tadi materi kita hari ini tentang five sense Semangat anak-anak untuk belajarnya Semoga tetap sehat-sehat selalu di rumah dan semangat dalam belajarnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh